Oke, kita mulai saja ya. Selamat pagi fellow Lions dan bapak-bapak ibu, teman-teman semuanya. Selamat bergabung di acara kita pagi ini jam 9 ya, acara kami dari Lions Club Jakarta Gading LW. Kami ingin berbagi mengenai kesehatan ya, yang di Lions Club Jakarta Gading LW, Pres Vero akan memberikan kata-kata pembukaan buat kita. Silahkan Pres Vero. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat pagi, selamat pagi ini kita bisa berkumpul kembali mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Kepami, dibukung oleh Lions Club Padang Ceria, Lions Club Gading Siti, dan Gading Nafi. Kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian dari Kepami, memberikan edukasi mengenai kesehatan yang kebetulan sekali mayoritas dari Lions Club Gading LW adalah anggota dari Lions Club Gading yang gemar sekali mempelajari kesehatan dan akupuntur. Kegiatan ini akan rutin diadakan tiap Sabtu, jam punggilan pagi, minggu ke-2, dan ke-4. Terima kasih atas kehadiran di Lions dan teman-teman. Semoga acara ini bermanfaat dan salam pengertian. Silahkan, Lion Kirina, waktu dan empat saya kembali. Iya, terima kasih Preswero atas kata sambutannya. Nah, pada hari ini ilmu kesehatannya akan dibagikan oleh Lion Jason yang memang dari Lions Club Ceroja. Lions Club Ceroja ya, akan berbagi ke kita. Jadi kita memang ada kolaborasi juga dengan Lions Club Ceroja dari Malang. Waktu kami persilahkan Lion Jason untuk berbagi dengan kami. Terima kasih Lion Irina. Selamat pagi para fellow Lion. Salam sehat selalu. Apa kabar? Saya Jason Lim, saya dari Lion Ceroja Malang. Kebetulan Lion Ceroja juga baru berdiri dari anak dari Lion Brawijaya. Lion Brawijaya Malang terus membuka Lion Ceroja baru ya. Kebetulan saya sudah mengundang pres Lion Ceroja. Kebetulan juga beliau lagi sibuk. Tidak tahu bisa hadir tidak. Supaya ikut sambil kenal dengan Lion yang ada di Jakarta. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa hadir di Lion Gading. Enak ya, sekarang tidak perlu terbang. Bisa ketemu di Zoom ya. Tidak perlu datang ke Jakarta ya. Sangat efektif media Zoom online ini ya. Kita bisa mengikuti acara-acara dan kita menambah ilmu banyak di ketika pandemi ini ya. Bisa mengikuti dari berbagai macam training-training yang ada. Ibadah juga gitu bisa online. Setelah ibadah A, gereja A, gereja B bisa kita lihat juga ya. Kita banyak belajar sungguhan dari pandemi ini. Kita lebih banyak mengisi ilmu. Semoga kita juga lebih berkenan di hadapan Tuhan ya. Pagi hari ini saya mengajak untuk berbicara soal kesehatan. Karena misi dari Lion Club juga tentang kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pres Vero. Bagaimana kita Lion Club ini adalah misi sosial. Kita juga harus mengetahui soal kesehatan. Kalau kita mengetahui kesehatan, bagaimana kita merawat diri kita bertanggung jawab dengan tubuh yang sudah Tuhan percayakan kita. Kita bisa juga memberikan edukasi. Itu yang diharapkannya. Edukasi ke orang-orang yang kita bantu. Sekililing kita, sekalian kita ketemu orang. Yang bukan hanya memberi suatu materi, tapi kita memberikan pendidikan bagaimana pola pengetahuan kesehatan bagaimana yang terjadi. Salah satu misi kan juga mengenai diabetes ya. Di Lion Club itu. Nah kita juga tahu apa sih diabetes itu dan bagaimana terjadinya. Nah pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, Vero Lion, untuk topik yang diangkat adalah hearing vs hearing. Nah sebelumnya saya akan tanya dulu. Di sini siapa yang sudah tahu soal TCM? Tradisional Chinese Medicine. Bisa dijawab di chat. Siapa yang sudah tahu? Saya, 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 saya. Siapa yang dijawab? Sementara saya buka slide ya. Yang pernah tahu tentang TCM siapa saja? Yang belum tahu, tulis belum tahu. Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang sudah tahu TCM? Yang belum tahu, banyak yang belum tahu atau sudah tahu soal TCM? Belum tahu, belum tahu ya. Yang sudah tahu ya, yang sudah jawab sudah tahu. Tidak apa-apa. Bagi yang belum tahu, jadi kita lebih tahu. Pagi hari ini saya bukan ahli TCM, tapi saya terbeban untuk membagikan apa yang kita ketahui tentang TCM. Ya, jadi saya juga terus proses belajar-belajar-belajar terus bagaimana yang saya bagikan di dalam pagi ini hanya dasar-dasarnya. Jangan khawatir, bukan training yang tentang TCM itu ya, mengaku puntur misalnya. Bukan ya. Jadi, kita supaya tahu bagaimana perasaan tubuh kita di dalam dunia TCM. Oke. Ya, ini ada yang tahu sedikit, ada yang belum tahu. Nah, semoga dari materi yang saya bawakan pagi hari ini sedikit membuka pikiran kita. Bagaimana proses healing di dalam tubuh kita, apa bedanya dengan curing, dan bagaimana TCM itu bekerja dalam kesehatan di dalam tubuh kita. Karena pengobatan timur itu usianya sudah ribuan tahun. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya akan mulai. Tentu saja yang saya jelaskan tadi mengenai tradisional Chinese medicine ya. Jadi, healing dan curing, di sini ada diagram yang cukup bagus usah menggambarkan bagaimana healing itu. Healing itu adalah proses penyembuhan dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, kalau curing, curing itu intervensi dari luar. Misalnya, memberian obat, terus bedah, tindakan bedah, tindakan operasi, tindakan apa lagi. Nah, itu curing, intervensi dari luar. Nah, kalau healing, apapun yang kita makan, misalnya kita makan vitamin, apa, itu biarkan bukan obat tapi menambah nutrisi. Terus herbal-herbal, terus ini pernafasan, jikung, 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 itu untuk melatih diri kita, menyeimbangkan nafas kita, energi di dalam tubuh kita, nah itu proses healing ya. Juga seperti ini contohnya, kalau kita sakit saryawan, misalnya, tanpa kita minum obat kan sembuh sendiri. Tidak tahu kalau bapak ibu yang pernah minum obat ya, biasa sembuh sendiri. Terus kalau kita kena pisau sedikit, misalnya, kita cukup taruh tensoplast lah istilahnya ya. Akan sembuh sendiri, nah itu proses healing terjadi. Kalau kita sudah minum obat antibiotik apalah, itu terjadi curing akhirnya. Itu curing maksudnya ya. Tapi kalau tanpa minum apapun, toh ya nutup lukanya ini. Kecuali luka besar yang harus dioperasi ya. Luka kecil, kita tutup tensoplast atau bahkan yang tidak kita tutup tensoplast pun akan sembuh sendiri. Itu namanya proses healing. Jadi Tuhan menciptakan tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Tentu saja ada batas-batas. Kalau, kenapa kok perlu dioperasi karena pendaharannya terlalu banyak? Ya bisa saja, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau darahnya nguncur banyak, untuk itu perlu dijahit. Nah itu. Tindakan jahit, untuk menolong saja. Supaya enggak, toh ya akhirnya bisa sembuh sendiri. Itu proses healing. Nah, disini saya buat tabelnya, kira-kira supaya ada gambaran bagaimana curing dan healing. Curing itu membunuh penyakitnya. Misalnya, darah tinggi. Darahnya itu 180. Minum obat, turun. Jadi 130, 140. Oke, sembuh. Bukan sembuh itu. Itu gejalannya diturunkan. Nah, kalau healing itu membenahkan internal. Internal organnya yang diperbaiki, keseimbangannya. Ini mengembalikan keseimbangan. Kalau tubuh lebih baik kan, kalau tekanan darah tinggi kan, enggak enak semua. Nah, itu jadi tinggi minum obat. Dan curing itu dilakukan oleh tenaga medis. Kalau healing, bisa sendiri. Kayak tadi kan, enggak perlu siapapun ya. Kulit kita bisa sembuh sendiri kan. Nah, kalau di curing, itu hanya level fisik aja. Misalnya tadi, diabetes, hipertensi, apalagi ya. Itu kan obat yang kita minum, hanya di level fisiknya aja. Jadi ya, gejalannya hilang gitu. Tapi, sel pankresnya masih belum bisa memproduksi sel beta. Supaya memproduksi insulin dengan cocok misalnya. Jadi, obatnya itu hanya menghambat bagaimana gula itu supaya tidak dilepaskan oleh liver. Karena gula kan disimpan liver. Jadi, ada yang dihambat untuk melancarkan yang lain. Nah, itu bedanya. Kalau healing, kita lebih ke arah bagaimana liver ini disembuhkan supaya bisa memproduksi insulin dengan cocok kembali. Karena hiperdiabet, hipertensi, itu menyebabkan gangguan organ di dalamnya. Nah, pagi ini saya mengerangkan bagaimana prinsip kesehatan di dalam tradisional Chinese medicine itu mempunyai prinsip kesehatan holistik. Kita menganggap tubuh ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi, konsep pemulihannya harus melibatkan seluruhnya. Jadi, kalau sakit di leher, itu kita harus cari. Bukan di leher saja diberi suatu kuyuk atau oil atau minyak gitu ya. Bukan seperti itu. Itu hanya sesaat, tapi akarnya belum terlihat. Kita harus melihat seluruhnya itu sebagai satu rangkaian. Nah, ini yang saya sebut akar tadi ya. Di mana kita lihat pohon. Pohon itu di atas tanah. Kita hanya melihat cabang-cabangnya. Kontipasi, pusing, kepala sakit, telinga berdenging, pundak atau bahunya sakit, tenggorokannya serak atau sakit, vertigo, dan lain sebagainya. Itu adalah gejala yang ditampakkan di atas permukaan pohon. Tapi, kita belum lihat akarnya. Jangan lupa kalau akarnya ini adalah organ-organ kita. Seperti di pohon, kita tidak akan melihat akarnya kemana saja. Nah, di sinilah kita akan belajar sedikit soal TCM. Melihat di dalam akar ini. Perwujudan yang ada, bagaimana menanganinya, kita harus selesaikan dari akarnya. Di dalam TCM ada teori Yin-Yang. Mengenai misi dari TCM healthcare itu adalah membersihkan saluran penghalang energi. Ini misinya ya. Sikulasi darah dengan lancar. Sehingga nutrisi yang kita peroleh dari makanan, suplemen, dan lain sebagainya itu akan diserap dengan baik ke seluruh organ-organ di dalam tubuh kita. Pernafasan juga diperbaiki secara lebih berdalam. Entah itu pakai akupuntur, pakai duena, kuasa, terus latihan lingtian kung, jikung, itu memperbaiki pernafasan semua. Olahraga itu sangat baik untuk melatih paru-paru dan jantung kita. Nah, meningkatkan kualitas pencernaan. Karena pencernaan ini adalah vital bagi kita. Di mana orang sehat dilihat dari pencernaannya. Kalau boleh disingkat, ini adalah kita misinya di dalam TCM mengembalikan internal balance di dalam tubuh kita. Keseimbangan energi yang seimbang di dalam tubuh kita. Ini saya gambarkan bagaimana kita makan, minum, itu seperti suatu income dari suatu perusahaan. Tubuh kita ini anggap suatu perusahaan ya. Jadi kita makan, minum, ada gudang, ada kantor administratif di dalam tubuh kita. Nah, itu semua oke. Kita minum, kita makan, kita suplemen yang bagus, kita minum semua. Tapi jangan lupa, di dalam tubuh kita itu perlu diatur manajemennya. Jadi, kalau kita ada pusing, kita ada kebas di tangan, perasaan dingin atau rasa dingin di tangan, di kaki, anggota tubuh, lemah. Nah, itu berarti ada korupsi lah istilahnya ya. Kalau dalam perusahaan itu, korupsi ada sesuatu yang tidak baik di dalam internal perusahaannya. Sehingga cash flow di dalam perusahaan kacau. Kalau perusahaan cash flow-nya kacau, akhirnya dia banggut perusahaannya dan di take over. Nah, kalau tubuh kita bukan seperti itu ya. Seperti itu ya, Bapak-Ibu ya, jelas ya. Di internal manajemen. Di sini saya tulis yin yang bingkong, yaitu keseimbangan yin yang. Itu misi utama di dalam TCM untuk di dalam mengatur internal manajemen tubuh kita. Nah, ini ada suatu contoh kasus ya. Yang ada. Saya ada teman, itu dia ada keluhan sesak nafas. Dia tunjukkan ke saya hasil labnya itu, coba dilihat Bapak-Ibu ini ya. Ini cukup, hasil lab itu banyak. Cuma ini inti-inti yang penting aja ya. Ini LDLnya kolesterol jahat. HDL itu kolesterol baik. LDL itu, kalau kita di lab, itu harus di bawah 100. Kolesterol jahat kita. HDL, H. H itu high, tinggi. Harus tinggi. Harus di atas 40. Semakin tinggi, semakin bagus. Kalau LDL semakin turun, semakin bagus ya. Jangan lebih dari 100. HbA1c itu adalah gula rata-rata dalam 3 bulan. Kalau gula puasa tergantung kita makan kemarin. Gula sesaat itu namanya. Kalau HbA1c, gula rapot rata-rata selama 3 bulan. Normalnya di bawah 5,7. Nah, ini teman saya 5,6. Asam urat normal. ELFG ini adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang baik itu di atas 90. Ini di paket pemeriksaan kreatif ya. Di atas 90. Kalau fungsinya di bawah 90, berarti sudah turun fungsi ginjalnya. Paket kreatif ya. Bisa cek bapak ibu labnya ya. Nah, ini hasil lab saya lihat normal semua. Oke. Bahkan bagus. LDL-nya juga bagus juga ya. Maksudnya HDL, HDL-nya nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi. Yang pastikan. Gulanya juga nggak ada diabetes, nggak minum obat, apapun gitu. Tapi dia mengeluh ke saya, dia ada, nafas itu nggak bisa panjang, sesat. Terus ada pusing. Juga rasa mual. Rasa pahit di mulut. Nggak enak di dada itu kayaknya nggak enak. Dia sudah ke dokter, sudah pereksa USG ginjal dan lain sebagainya. Dokter ngatakan, oke, nggak ada masalah ini. Hasil labnya bagus. Kenapa saya nggak bisa tidur juga? Rasanya moody banget gitu. Jadi gampang tersinggung, gampang emosi gitu ya. Nah, itu yang dia ceritakan ke saya. Nah, kenapa hal ini kita bisa-bisa terjadi padahal hasil labnya itu normal. Lain lagi kalau hasil rapotnya itu jelek. Nah, ini wajar. Biasa orang awam gitu ya. Oh, ya pantas aja lah. Dia-dia badwis komplikasi istilahnya orang awam kan gitu. Nah, ini normal semua gitu loh. Nggak ada masalah di dalam hasil rapot tubuhnya, oke. Secara medis. Tapi dia menunjukkan di cabang pohonnya itu seperti ini. Ini bagi orang awam bingung sekali juga. Kenapa ya? Nah, juga dia mengalami hasilnya bisa BAP lancar kok jadi kurang lancar sekarang gitu ya. Nah, ini saya akan bahas bahwa kenapa kita akan lihat akarnya. Di dalam dunia TCM itu ada tiga bidang ini ya. Satu yaitu yin yang. Yin yang bing heng itu adalah yin yang yang harus seimbang. Kedua adalah substansi. Di dalam tubuh kita itu ada substansi energi, darah, dan cairan tubuh. Nah, ini kalau bahasa mandarinnya kalau bisa membaca. Ji, xie, cing, yi, yau, diao, he. Artinya bekerja secara harmonis. Nah, juga organ kita. Organ kita itu ada organ padat, organ berongga. Ucang, liuk, fu, yau, xie, diao, yin, co. Artinya, lima organ cang dan lima organ fu itu harus bekerja kompak istilahnya ya. Xie, diao, yin, co. itu kompak kerjanya ya. Nah, ini misinya. Itu target internalnya. Jadi, kalau internal perusahaan kita bagus antar divisi satu sama lain kerjanya satu tim dengan baik. Nah, perusahaan itu akan berkembang. Kalau tim divisi satu kerja sendiri-siri, nah itu akan tidak seimbang hasilnya dan perusahaan tidak akan berkembang dengan baik. Nah, sama seperti itu tubuh kita. Soal yin yang. Yin itu, kita masuk pertama di yin yang ya. Yin itu adalah yang gelap. Yang gelap, ini yin. Yang itu yang terang. Nah, ini ada yang menyimpulkan yin itu malam, gelap, terang, itu matahari, gelap itu tenang. Ini kalau saya lihat di sini ya, ini ada betulnya, ada salahnya. Ini ada beberapa orang yang menggambarkan sini ya. Jadi, yinnya itu tenang, perasaan tenang. Ya. Relax, itu gitu ya. Makanya ini sesuatu bukan absolut, tapi relatif ya. Ini saya coba baca lagi. Di sini ada envy itu iri, anger itu kemarahan. Nah, kalau di dalam teori yin yang benar, yang itu yang emosi, yang itu yang semangat gitu ya. Yin itu yang dingin, yin itu yang tenang, yang relax air, yang itu yang api gitu ya. Nah, tapi ada yang melihat juga yin, ini ada sisi gelap. Ya. Ini sampai digambarkan kue, ini setan gitu ya. Ini yang malekat yang terang yang gitu, karena putih gitu ya. Tapi ingat, di dalam yin yang itu ada relatif, lihat di dalam, eh, selat satunya. Nah, ini. Oke, hitam adalah bad. White adalah good. Tapi, ini dia. Kita ada, ini adalah jelek di dalam baik. Ya, ini baik ada di dalam jelek. Nah, ingat, dilihat ini. Ini dalam sekali teori yin yang. Di dalam putih, ada hitam. Di dalam hitam, ada putih. Jadi, tidak absolut semuanya hitam dan tidak putih. Yin yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sosial kita juga. Jadi, berbagai aspek. Ini adalah purni dari pengetahuan dari RRT. Bagaimana ditemukan sudah ribuan tahun lalu oleh Lao Tzu. Menemukan Tao, yang konsepnya Tao. Tao itu apa sih? Tao itu adalah Tuhan. Ya. Mungkin di sini banyak yang belum tahu karena, ya, akibat orba lah ya. Jadi, kita tidak tahu filosofi Tao itu seperti apa. Gini ya. Nah, kita cukup tahu bahwa itu suatu konsep bagaimana manusia menterjemahkan alam semesta ini berhubungan dengan pencipta kita. Gitu ya. Jadi, teori yin yang ini berusaha kita menyatu dengan alam kita. Bagaimana kita hidup sifat-sifat kita seperti air, mengalir. Bisa menyesuaikan tempatnya. Ada yang bilang di satu buku Lao Tzu itu ya. Buku Lao Tzu ya. Keras itu adalah simbol kematian. Tapi kalau peluasan itu adalah simbol kehidupan. Nah, seperti itu ya. Di sini saya gambarkan bagaimana yin dan yang. Yin itu air, yang itu api. Yin itu dingin, yang itu panas. Yin itu yang basah, yang itu yang kering. Nah, biar saya opi. Nah. Yin itu yang basah, yang itu yang kering. Ingat ya. Jadi kalau kita hidungnya berair, pilek, berarti tidak terlalu yin, sindromnya. Kalau kita matanya kering, tengkorokannya kering, konstipasi, apalagi ya. Itu yang, terlalu yang. Tubuh kita terlalu panas. Terus kepala sakit. Nah, ini juga penggambaran cukup bagus. Bagaimana yin? Itu adalah suatu storage kayak gudang, warehouse. Nah, yang itu adalah kantor administrasi. Ini seperti di dalam bahasa Mandarin, Chang Fu ya. Chang itu adalah suatu yang menyimpan, warehouse, gudang. Yang itu yang Fu. Fu itu yang kantor administrasi. Kita tahu kalau kantor pemerintahan itu kan luar masuk, tidak pernah ada orang yang tinggal di sana. Nah, seperti itu ya. Nanti saya beri gambaran soal organ. Yin itu yang tenang, yang santai gitu. Yang gelisah. Yin itu yang lambat. Yang itu yang cepat. Jadi, orang yang jalannya cepat, ngomongnya keras, itu yang. Orang yang tenang, perawakannya, santai, perilakunya, tidak tenang semua itu yin. Ngomongnya pelan, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau di dalam tubuh kita, itu juga ada permukaan yin dan permukaan yang loh. Jadi, kalau di belakang tubuh kita ini adalah yang. Ya, di dalam, di depan tubuh kita adalah yin. Bisa dilihat ya. Pei Su, Jian Mu. Nah, ini belakang itu adalah, back ya, back itu belakang Su. Daerah Su. Su ini adalah yang semua. Di depan, itu adalah yin. Coba dilihat tadi, teori yin yang itu relatif. Di dalam bidang yang, di atas bidang yang, ada yin. Coba telapak kaki kita, yang daerah kaki kita, ini bayangannya. Itu adalah yin. Begitu pula yang depan. Tidak semua yin, ada yang. Ini coba dibayangkan sinar matahari dari belakang kita. Seperti itu ya. Nah, berikut pula dengan yang tadi, teori Chang Fu. Yaitu teori organ di dalam TCM. Bagaimana Chang, kalau kita bisa baca Mandarin, ngerti ya, lebih yang artinya Chang itu adalah sifatnya menyimpan ya. Itu yin. Jadi organ padat kita, yaitu paru-paru, jantung, lever, pankreas, ginjal, itu menyimpan. Menyimpan cairan, menyimpan darah. Nah, kalau organ berongga, itu yang, seperti lambung, usus halus, usus besar, itu berongga. Itu artinya hanya lewat. Seperti kantor pemerintahan. Bu, ini kayak kantor pemerintahan artinya ya. Jadi kita ngurus surat misalnya. Setelah saya ngurus izin surat, ya kita pulang kan? Tidak tinggal di kantor pemerintahan itu terus kan? Nah, itu kantor administrasi. Begitu pula dengan kita makan. Makan rasa kenyang. Sebentar, aduh kok penuh ya rasa perutnya ya. Sebentar duduk, sebentar jalan. Lama-lama kan kosong lah. Itu karena mengalir ke usus halusnya. Ya, terus dan terusnya. Nah, itu begitu pula dengan usus halus. Semua ini hanya lewat di organ berongga. Kalau di organ padat, itu menyimpan semuanya. Begitu ya. Silas ya. Nah, ini ada sekilas saya beritahu bahwa yang seimbang itu seperti ini diagramnya. bagaimana yang tengah ini. Yin dan yang seimbang ini grafik ya. Ini batasnya. Nah, kalau defisien itu artinya kekurangan. Di mana yang defisien, itu yangnya kurang. Yin defisien, yinnya yang kurang. Nah, kalau ekses kelebih, seperti ini. Yinnya ekses, yangnya itu ketarik. Nah, ini perlu tahu ya. Begitu pula sebaliknya. Yangnya ekses, berlebih, yinnya ketarik turun. Nah, ini soal, wah ini muncul dulu. Sebab-sebab internal. Di dalam pandangan barat dan timur ya. Jadi, soal penyebab penyakit di sini ya. Bagaimana pandangan mengenai organ-organ internal kita dipengaruhi oleh fisik, mental, emosional kita sebagai salah satu aspek yang penting di dalam kedokteran timur Cina. Yang pokok dalam hal ini adalah konsep Ji. Yaitu sebagai suatu materi, energi, yang memunculkan fenomena fisik atau mental dan emosional yang bersamaan. Nah, ini konsepnya ya. Dengan demikian bagi kedokteran Cina, tubuh, jiwa, pikiran, dan emosi itu adalah suatu kesatuan yang terpadu, yang tidak mempunyai permulaan dan akhir. Nah, di dalamnya organ-organ ini adalah lingkungan yang mempengaruhi dan pengaruh yang utamanya itu dari organnya. Nah, ini berbeda dari kedokteran barat. Di kedokteran barat, di mana interaksi itu antara tubuh dan emosi itu terjadi karena dari otak, dari pikiran kita. Gitu ya. Nah, pikiran kita di otak itu menyalur ke searah simpatis dan parasimpatis jadi sistemnya kayak piramida itu kedokteran barat. Karena otak yang paling tinggi. Emosi mempengaruhi organ badan kita. di dalam otak dari dorongan itu berjalan ke saraf simpatik dan parasimpatik di sumber-sumber belakang kita ini dan itu mempengaruhi aspek-aspek organ yang ada. Jadi, demikian dorongan saraf di kedokteran barat dipicu oleh gangguan emosional yang diteruskan ke organ-organ yang ada. Sementara di pandangan pedokteran timur, pikiran dan tubuh bukanlah suatu piramida tapi suatu lingkaran. Nah, lingkaran interaksi antara organ-organ yang ada di dalamnya dan aspek-aspek emosional yang ada yang melekat di dalamnya organ ini. Jadi, kayak ini. Hati itu kan anger, emosional. Jantung itu adalah kegembiraan. Kekuatiran itu melekat di limpa. Kalau sedian itu di paru, ketakutan di jantung. Eh, apa? Ginjal, sorry. Sementara kedokteran barat cenderung menganggap pengaruh emosi pada organ mempunyai peran sekunder yang bersifat merangsang ketimbang sebagai faktor penyebab penyakit. Tapi ketika kedokteran timur, Cina cenderung menganggap pengaruh emosi organ yang mempunyai peran sekunder yang bersifat itu itu malah menjadi faktor primer yang menyebabkan penyakit. interaksi tubuh pikiran di dalam koderat Cina diungkapkan di dalam tiga perbendaraan. Yaitu di dalam esensi, ji dan pikiran. Nanti saya jelaskan. Nah, tujuh emosi yang ada di dalam tubuh kita atau di dalam hidup kita ya yaitu kemarahan, kegembiraan, kekhawatiran, ketermenungan, kekhawatiran, ketermenungan ini jadi satu biasanya ya. Kesedihan, ketakutan, kejut, itu ya. Nah, kalau kemarahan seperti yang tadi digambarkan, kemarahan itu berhubungan dengan lever, yaitu membuat ji kita naik, mempengaruhi ji lever itu naik kemarahan. Nah, kalau kekembiraan itu memperlambat ji turun dan mempengaruhi jantung. Jantung itu jinya turun. Tapi kalau kita terlalu gembira, kita akan menghambat. Juga tidak boleh yang terlalu ya. Nah, kalau kekhawatiran itu berhubungan dengan limpa. Ya, khawatir juga mempengaruhi paru-paru. Nah, di dalam teori kedokteran timur, kekhawatiran itu mengikat ji. Mengikat ji dan mempengaruhi limpa. Dan akhirnya kalau terlalu lama mengikat jadi stagnan ji-nya itu. Kalau sedih, kesedihan melaruhkan ji dan mempengaruhi paru-paru. Sama ya, sedih ini juga ya, faktor yang ini. Tapi kalau takut membuat ji itu turun dan mempengaruhi ginjal, ginjal itu menerima ji dari atas, dari paru-paru ini. Kaget atau terkejut itu memancarkan ji dan mempengaruhi ginjal dan jantung. Makanya ketika kaget, jantung berdetak kencang ya. Nah, jantung memperoleh ji dari mana? Dari ginjal. Ginjalnya juga. Ginjal itu menerima dan menaikkan ji. Seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa interaksi tubuh pikiran di dalam kador ataran timur diungkapkan dari tiga kata ini. yang kita sebut tri-tri-sher atau san-pao itu cing, ji, shi, yaitu esensi, energi, dan spirit. Nah, kalau orang biasa awam ngomongnya body ya. Tapi yang betul itu esensi. Esensi itu kalau bahasa mandarinya adalah cing. Cing adalah basis material ji dan pikiran. Nah, cing itu dari mana? cing itu atau esensi ini kita dapat dari istilahnya esensi pralangit itu dari warisan orang tua kita. Bagaimana kita lahir, kita membawa cing dari orang tua kita disimpan di ginjal. Begitu pula kita makan. Ketika bayi itu lahir, mulai nafas, dia mendapat, kita mendapat juga energi dari udara dan dari makanan. ketika minum asih dari ibu. Esensi pasca langit setelah lahir. Kita dapat tambahan esensi itu dari makanan. Mulai dari asih sampai makanan padat yang di atas 6 bulan. Nah, ini saya jelaskan siklusnya esensi di dalam wanita dan pria. Nah, ini di wanita. Siklus di wanita itu 7 tahunan. Jadi, kelipatan 7. Ketika umur 7, gigi bayi di anak wanita itu digantikan gigi permanen di umur 7. Nah, ketika umur 14, embun langit tiba. Ya, haid ya. Pembulu pengarah dan pembulu penrobos itu subur-suburnya. Jadi, mulai awal haid dari wanita di umur 14. ketika umur 21, esensi dari cing ini, di cing ginjal itu memuncak. Gigi geraham bungsu keluar. Pertumbuhan mengalami puncak-puncaknya. Nah, ketika umur 28, urat daging tulang menjadi kuat. Rambut tumbuh panjang. Tubuh subur kuat-kuatnya. Umur 28. Ini cing yang paling kuat di wanita. Nah, ketika umur 35, makanya kita yang punya mertua atau orang tua selalu ngomong atau yang punya anak mantu. Ayo kok, belum punya anak. Sudah wanita sudah di atas 30. Nah, itu pengaruh di sini. Mungkin itu dari omongan mulut-mulut dari leluhur kita. Tapi, kalau kita belajar ini kita tahu itu dari kualitas cingnya. Di kita umur 28, ini cingnya puncak-puncaknya. 28, 29, ini puncak-puncaknya cing bagi wanita subur-suburnya untuk punya anak. Nah, ketika 35, itu saluran jamnya mulai melemah di wanita itu. Cerak kulit mulai layu, jadi kulitnya tidak secerah dulu waktu umur 20-an. Rambut juga mulai rontok, gitu ya, umur 35 ya. Ketika umur 42, pembulu pengarah mulai kosong. Pembulu penerobos mulai habis. Embun langit mulai kering. Umur 42, ya itu rahim pembulu. Embun langit itu rahim kalau di dalam wanita ya. Kurang terbuka. Kelemahan dan kemandulan terjadi. Umur 49, pembulu pengarah kosong. Pembulu penerobos habis. Embun langit kering dan mulai menopos. Itu wanita umur 49. pria, pria itu kelipatan 8. Tadi perintah kelipatan 77, pria itu kelipatan 8. Nah, kalau pria ketika umur 8, energi ginjal itu mulai naik. Jadi, mulai berlimpah. Anak laki umur 8, energi ginjal mulai berlimpah. Rambut dan gigi bertumbuh dengan baik. Umur 16, energi ginjal. Puncak-puncak yang berlimpah lagi. Embun langit datang, yaitu keluar swerma. Esensi subur, yin diharmoniskan. Umur 32, oh sorry, 16 x 8 harusnya 24. Pilih, maaf ya. Ini kali 8 kan 24 ya. 24 ini ketika di pria, itu energi ginjal puncak-puncaknya urat daging kuat. Gigi geraham busu mulai nampak. Pertumbuhan mencapai puncaknya. Nah, umur 32 bagi pria, itu keadaan urat dan tulang itu paling kuat-kuatnya di umur 32. Otot-otot penuh kuat sekali. Itu paling puncaknya. Ketika umur 40, ginjal mulai melimpah, melemah di laki itu mulai melemah. Rambut mulai rontok. Gigi mulai longgar. Mungkin ada rambut mulai muti. Umur 40. Mata juga mulai plus. Asalnya 0 jadi plus. Minus banyak minusnya berkurang. Nah, itu. Itu pengaruh dari kualitas cingnya. Setelah tadi berapa? 48 ya. 40 ya. 48 keren kali 48 ini. Umur 48 ji yang itu yang ji itu mulai loyuk. Lagi. Rambut mulai rontok. Ya, sudah rontok. Memang ya. Wajah menjadi lebih gelap. Kulitnya jadi kurang baik semua. Jadi umur 48 ya. Jadi kekuatan ji ginjalnya sudah mulai melemah. Umur 56 energi livernya melemah. Urat daging tidak dapat bergerak. Embun langit kering. Ginjal melemah dan tubuh semakin tua. Nah, makanya kalau di dalam Alkitab Abraham mempunyai anak ketika umurnya itu kalau sekarang sudah si atas 100 itu kalau sekarang sudah ya usia orang sekarang 90 lah katakanlah ya. Abraham kan sudah 190 tahun waktu itu ya. Dan Sarah juga punya anak itu suatu mujijat. Karena lihat di sini umur wanita 49 sudah tidak bisa punya anak. Apalagi laki-lakinya umur 56 itu sudah tidak bisa punya anak lagi. Nah, ini suatu karya Tuhan itu mujijat. Itu karena karya Tuhan. Nah, ini kita bahas teorinya. Tidak bisa seperti itu. Teorinya seperti ini. Nah, apalagi energi ginjalnya sudah habis-habis umur 64. Kita lihat dari cing saja tubuh kita semakin menua. Jadi kayak grafik saham itu ada naik-naiknya turun. kalau saham bisa naik-turun bisa naik lagi. Tubuh kita ya apa cara ini naik-turun naik lagi? Itu caranya bagaimana? Kita bukan saham tubuh kita ya. Nah, cing itu disimpan di dalam ginjal. Nah, yang kita ini dari mana? Yaitu dari yang-nya Yenji. Jadi, ketika kita lahir, kita yang mendapat cing dan mendapat Yenji dari orang tua kita. Nah, Yenji ini adalah yang-nya ginjal. Namanya ji asli. Ji asli ini adalah gerbang vital yang menjadi yang atau api seluruh organ tubuh kita. Nah, cing itu adalah yin-nya ginjal. Yang-nya ginjal, tadi yang ji berarti ji aslinya itu membakar atau memanasi cing ini itu menjadi ji. Nah, ji ini ngumpul di atas ini menjadi jihai namanya ya. Nah, cing ini itu mengalir ke sum-sum tulang belakang kita. Untuk itu, di kedokteran timur dikatakan bahwa ginjal membuat darah karena cing-nya diproses dan diarahkan ke otak. Untuk itu, tadi mulai rambut putih, mulai rambut rontok, karena suplai cing-nya juga melempah di dalam tubuh kita, di ke otak ini. Makanya cing ini juga mengatur ginjal, eh, sorry, tulang. Jadi tulang-tulang, kualitas tulang-tulang kita kuat, rapuh, itu dari cing kita ini. Makanya kalau orang sudah mulai berumur, tulangnya aduh, punggung sakit, serutut sakit, di dalam bahasa Mandarin itu ada yang beribahasa cukup bagus. Ren, lau, dui, xian, lau. Artinya orang mulai tua, kaki itu paling mulai pertama lemah. Nah, itu peribahasanya ya. Terlihat kaki karena kita sering pakai. Nah, itu dari sini. Karena cing-nya itu melemah, akhirnya tidak bisa menuris atau memelihara tulang-tulangnya dan sampai ke otak. Makanya terjadi penurunan fungsi kognitif, dimensia, dan lain sebagainya ya. Ini, otak ini disebut lautan sum-sum, karena ngumpulnya di otak. Ini lautan sum-sum yang dari cing-nya ginjal ini. Seperti saya tadi jelaskan bahwa perkembangan, pertumbuhan seperti tadi diatur oleh cing-ginjal ini. Dan rambut juga berhubungan dengan ginjal. Seperti tadi, jadwalnya itu ya, tiap 7 tahunan untuk wanita, 8 tahunan tiap pria. Ini ginjal berhubungan dengan dunia luar dari telinga. Karena kita lihat tiap dalamnya mengalir ke otak, itu mengatur semua pembuluh pengarah pengelompos di dalam otak ini. Salah satunya di telinga. Kalau telinga kita mulai kurang dengar, berarti kita harus mulai memperhatikan cing-ginya ini melemah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nanti akan dijelaskan dan nanti akan diterangkan ada kabar baik lah pokoknya di pagi ini ya. Karena ini semua jalan Tuhan ya. Tuhan memelihara hidup kita. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jika misalnya kekurangan dari cing ini, apa yang terjadi. Ini saya tuliskan supaya Bapak, Ibu, Velo, Wawen supaya tahu semua ya. Jika kekurangan akan menjadi terjadi gangguan konsentrasi. Nah, itu termasuk fungsi kognitif. Kurang ingatan itu kognitif juga ya. Pusing, perasaan kosong di kepala. Itu kalau esensi atau cing-nya itu defisien ya. Perkembangan kurang misalnya yang terjadi anak itu telat bicara, anak telat ngomong, telat jalan gitu. Terus gangguan mental, autism. Itu dari cing-nya, dari quality of cing-nya ini. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu yang sudah punya anak sudah dewasa, belajar dari generasi yang sebelumnya, pengalaman yang ada, ketika mau punya anak atau berencana punya anak, harus berhatikan benar-benar kesehatannya. Karena itu mempengaruhi quality. Kita punya anak tidak perlu banyak, tapi yang penting kualitasnya. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menguasai bumi ini, kita perlu kualitasnya ini lebih baik. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan anak mantu kita dengan sehat. Bagaimana mempunyai cucu yang sehat juga kualitasnya. Jadi, tidak asal kapan punya anak, kapan isinya, itu nenek saya dulu ya, kapan isinya, kok belum isinya. Dengan saya buka seperti ini, moga-moga bisa menjadi pencerahan bahwa kita tahu Cing ini sangat penting bagaimana memperbaiki kualitas Cing ini dengan teknologi LifeWave dan juga pengobatan akupuntur ini. kemandulan terjadi. Itu sering keguguran kalau dalam wanita, kemandulan dan sering keguguran itu dikaitkan dengan Cing-nya ini. Quality dari Cing-nya ini. Nah, ketelahuan mental seperti tadi, gigi yang gampang rontok. Ingat bahwa sum-sum tulang atau tulang-tulang kita itu diisi oleh Cing-ginjal ini. Kalau giginya rontok itu karena juga dari Cing-nya ginjal. Telinga berdenging, rambut rontok dan sebagainya. Nah, ini saya beritahu diagram titiknya ya. Seperti ada yang saya beritahu bahwa yang-nya ginjal itu yang memanas kancing ini untuk naik menjadi G. Nah, kalau di dalam akupuntur bagi bapak-ibu member lightweight yang sudah tahu titik-titik meridian itu awan G-nya ini ada di CV6. CV6 ini disebut G-high. C-of-G Lautan G. Nah, itu karena ngumpul di sini ya. Hasil pembakaran dari Cing ini ngumpul naik di CV6. Ya. Nah, Yin-nya Cing-nya kita di mana? Itu di CV4. Kuan Yen titiknya namanya. Gate of Origin. Bahasa Indonesia-nya itu pintu dari keaslian. Dari asalnya. Gate of Origin itu Indonesia-nya gitu. Kuan Yen. Nah, ini gambarnya ya. CV6 itu ada 1,5 jen itu berarti 1,5 jempol kita. 1,5 jempol kita di bawah pusat. Itu CV6. Itu adalah Lautan G. G-high. Nah, CV4 itu 4 jari. Eh, sorry, 5 jari ya. Dari bawah pusat kita. 4 jen. Si jen itu berarti 5 jari. 1 jen itu 1 jempol. 1 lebar jempol. Itu CV4. Itu adalah titik Kuan Yen. Itu adalah titik cing ginjil kita. Ini jelas dulu ya. Nanti aplikasinya bisa diterapkan. Enak tinggal di tempel stigernya. Nggak perlu ditusuk jarum. Nah, ini kaitan dengan rambut. Ginjil kuat, rambut akan kilap, akan sehat. Ginjil lemah, rambut kurus, rapuh, kusam, putih, rontok. Nah, seperti ini. Masih muda, kok rambutnya putih. Lepas dari orang ini disemir ya, saya nggak tahu. Tapi, wajarnya masih muda. Kenapa rambutnya putih? Nah, ini berarti kualiti dari mana, Bapak Ibu? cingnya. Ya, cing ginjilnya. Nih, kalau laki ini perempuan. Masih muda, tapi rambutnya putih. Kalau di, kita orang China biasa yang ngomong Pai Pak Mwoni ya, tahunnya. Jadi, masih muda, tapi rambutnya putih ya. Nah, bukan gitu ya. Itu hanya jub ya. Nah, rambut rontok. Kadang kita sering mengeluh, kenapa rambutnya rontok? Ada yang mengatakan, oh, baru punya anak rambutnya rontok. Di dalam kedokteran timur, memang, kalau kita lihat, punya anak itu sangat menderita. Ketika hamil, saya lihat istri hamil, waduh. Jadi, orang laki itu enak sekali. Tidak seperti orang perempuan yang harus menderita semua seperti itu. Untuk itu, Bapak Ibu yang laki harus menghargai istrinya. Laki ini menderita. Ketika punya anak atau hamil, itu sudah mual dan lain sebagainya tidak enak semua. Ada lagi yang bawa aneh bayi, tidak boleh disentuh. Jangan sentuh aku. Tidak enak. Jadi, ada moodi dan lain sebagainya. Kalau kita belajar di dokteran timur, kita akan tahu tadi dari organ. Ingat, emosi itu melekat di organnya. Bukan karena kita mikir, bahasanya saya bahasakan, emosikir, kalau ke dokteran berat, mikir, stress akan memengaruhi di sini. Kalau tidak, dokter timur itu justru organnya ini yang membawa emosi itu tadi. faktor emosi itu. Itu yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak kontrol minijemennya di dalam tubuh kita ini. Jadi, kalau wanita itu melahirkan, memang melemah. Kita melihat awam seperti itu. Tapi kalau ke dokteran timur, kita pelajari. Bahwa justru wanita itu bisa jadi lebih kuat ketika setelah melahirkan. Asal melahirkannya enggak terlalu dekat ya. Jarak setahun sebelum tahun lahirkan lagi, melahirkan lagi. Jadi, enggak ada jedanya untuk pemulihannya. Nah, itu teori yang saya dapat dari baca buku-buku TCM. Ini berita yang sangat luar biasa. Bukan berarti wanita itu karena dosa harus ini melahirkan dan jadi lemah. Tidak. Kalau perawatannya tepat, wanita itu akan jadi lebih kuat dan lebih sehat setelah melahirkan. Nah, kebanyakan yang terjadi kurang tepat perawatannya. Ada yang setelah melahirkan, lemah, mandi, lembab, lembab, dingin itu adalah penyakit dari luar yang sangat berbahaya untuk organ kita. Makanya ada yang mengatakan orang tua, eh, jangan mandi, jangan ini. Kalau setelah melahirkan, ini harus minum, ini. Nah, itu semua didengarkan. Karena itu orang tua memang tidak mempelajari, tapi tahu dari turun-temurun seperti itu. Jangan bilang mama terawat. Tidak. Karena itu, ini. Kalau kita benar-benar belajar TCM, kita akan merasa sangat berdosa dengan mama kita yang sudah berbuat baik untuk memberitahu ini, minum ini, supaya ini, waduh mama ini, ngomel aja. Coba lihat istri saya yang tidak punya mama. Ketika melahirkan, tidak ada yang memberitahu. Nah, ini ya. Nah, ini coba diingat. Itu semua perlu untuk, supaya lebih kuat harusnya. Nah, saya bahas satu-satu soal Ji. San, Pao, Qing, Ji, tadi Qing, sekarang Ji. Ji adalah energi. Ji itu adalah force, life force, vital energy. Seperti kalau di Star Wars, ada yang suka lihat Star Wars, tidak yang generasi X, seperti saya, masih suka Star Wars ya, may force be with you. Nah, itu force itu maksudnya ya, Ji ini ya, vital energy. Sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Orang-orang barat pun, dalam yang, buahnya yang getol, ini yang saya baca bukunya adalah Mr. Giovanni, ini ada orang barat ya. Selain Agupro Akademi itu, juga orang Eropa itu ya. kami sangat getol kalau mempelajari soal PCM. Mereka sendiri bilang, kalau sudah benar-benar mempelajari, mereka enggak bisa Mandarin ya. Tapi mereka berusaha belajar Mandarin, dan mereka ngomong, waduh, Ji ini, setiap sama bukunya semua, saya baca sama semua kata-katanya. Sulit diterjemahkan. Makanya kita enggak bisa ngomong melakukan Ji ini energi-energi, enggak bisa. Sulit diterjemahkan arti. Arti bahasa Mandarin ini sangatlah dalam. Seperti tadi saya jelaskan soal Jing. Sekarang ke Ji. Jing disimpan di ginjal. Ji, bawaan dari Fumu, dari orang tua kita, itu namanya prenatal Ji, disimpan di dalam ginjal kita. Itu namanya UNG. Ini tulisannya ya. UNG. Ji asli, bahasa Indonesia. Original inbound Ji. Di sini ya, Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya, saya jelaskan ya. di ginjal. Oke. Nah, ketika bayi itu lahir, menghirup udara, maka bayi kita ketika bayi mendapatkan Gong Ji, Ji udara, R-G, dari paru-paru kita. Ketika makan atau minum asih, makanan terutama, apapun, minum asih itu juga makanan ya, itu diterima oleh limpa kita, menutrisi, kalau di dokteran Timur, itu limpa, yang mengatur soal transportasi semuanya di limpa ya. Makanan, itu di transform sama limpa menjadi kuji, Ji makanan. Ada Ji udara, Ji makanan. Ini, kedua ini adalah Ji pendapatan. Kalau, perusahaan itu income, gitu ya. ada income-nya. Kita dapat income dari ini, udara dan makanan. Nah, kedua income ini disimpan di dalam Cong Ji. Cong Ji ini, bahasa Indonesia, Ji pengumpul ada di dada kita. Saya membuat siung tang, di dada kita. Nah, Yuan Ji kan sudah ada di ginjal. Ketemu dengan Cong Ji di dalam dada kita, itu menjadi ceng ji. Ji vital. Ji sejati. Ji sejati di dalam tubuh kita. Yang tadi yang CV6. Berapa? Satu setengah jurn dari pusat kita. Cong Ji ini, itu punya dua. Satunya Wji. Wji itu adalah Ji pertahanan. pertahanan ini ada di luar tubuh kita. Di dalam permukaan kulit dan otot kita. Melimbungi tubuh dari serangan patogen-patogen luar. Patogen luar itu apa? Angin, api, angin, panas, dingin, lembab. Ya, itu patogen luar yang bisa mempengaruhi kita. Misalnya, orang yang sering kerja di cuci mobil. Ya, maksudnya pekerja cuci mobilnya. Nah, karena setiap hari dan setiap waktu rame apalagi, kecuali tempat kerjanya itu jarang customer ya. Kalau rame, dia selalu berhubungan dengan air-air, bagian bagian penyemprotan. Itu dia rentan terserang oleh kelembapan. Seperti itu ya. Itu faktor patogen luar. WG ini itu tugasnya menghangatkan, membasahi dan menyuburkan kulit kita. Ya, ingat ya, itu kan dari paru-paru ya. Dipancarkan oleh paru-paru di atas. Sang ciaw, di tengah ciaw atas itu dari paru-paru itu WG. Dan WG ini mengatur soal pembukaan dan penutupan pori-pori. Ya, terlihat dari keringat. G pertahanan ini menghangatkan otot-otot kita. Memenuhi kulit, memasuki ruang di antara otot-otot, kulit, dan membuka pori-pori kita. Ya, kita ingat paru-paru ini memancarkan cairan tubuh yang kita dapat dari udara ke kulit dan otot. Cairan ini bercampur dengan G pertahanan sehingga kalau G pertahanan itu mengalami defisiensi atau kurang maka menyebabkan keringat tiba-tiba. Ya, karena dia gagal mempertahankan cairan tubuh itu tadi. Ya, itu WG ini sangat penting. WG itu berakar juga selain di ciaw atas, di pembakar atas ya, juga di pembakar bawah, si a ciaw, yaitu di genjal. Memang WG ini disuburkan di cung ciaw, di pembakar tengah, tengah oleh ceng ji ini yang aslinya dia ya, di lambung dan limpah. Itu disuburkan dari nutrisi-nutrisi kita kan dari lambung dan limpah. WG menyebar seluruh keluar melalui paru-paru. Ya, kalau kekurangan dari WG ini itu menyebabkan kita gampang terserang penyakit. Cenderung masuk angin, kerasa kedinginan, gitu ya. Jadi karena WG ini tugasnya kan menghangatkan kulit-kulit kita. Jadi kalau kita setelah mandi, terus kok rasa dingin ya? Terus kita tanya pasangan kini, dingin kamu, rasa pasang kukamu siang, gini kok dingin sih? Nah, itu berarti yang bersangkutan WG-nya itu lagi lemah. Karena tugasnya WG itu menghangatkan. Kecuali memang udara dingin, pasangan kita juga ditanya dingin, oh rasa dingin, lah itu lain ya. Karena udaranya. Tapi kalau yang lain tidak merasa dingin, diri kita merasa dingin. berarti kita harus tahu WG kita lemah. Pertahanan, G pertahanan kita lemah. Itu soal WG. Protektif G. Nah, satu lagi itu namanya Ying Ji. Ying Ji ini adalah Ji yang menutrisi ke seluruh organ-organ tubuh kita. Yaitu nutritive G beredar di dalam pembuluh darah kita. Ya, nah ini kita harus tahu. Kita punya perusahaan yaitu tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus tahu minijemennya. Kalau kita sudah tahu minijemennya, kita bisa atur. Ada divisi mana yang kekurangan. Ya, bukan hanya kita lihat cabangnya. Pusing apa? Pusing. Saya tak kasih kuyuk di sini. Salah, ini kuyuk cabai. Biasanya kita kan ingat kuyuk cabai. Lempel sini supaya panas. Pegel di sini. Lempel sini gitu ya. Itu yang saya sering ngalami ya saya lihat di istri saya gini. Nah, sejak saya tahu soal TCM, kita lihat akarnya. Bagaimana kok sakit leher, bahu, pinggang bawah, itu kan sakit. Kenapa? Kita lihat di sini. WG-nya cukup nggak? Ying-ji cukup. Nah, ini organ divisinya kita kenal satu-satu. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, Ying-ji ini disarikan dari makanan, dari nutrisi ya. ia mengatur semua ucang, lima organ cang yang memasuki pembuluh darah beredar di seluruh, dari atas ke bawah semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tulisannya Cung-ji. Cung itu bukan yang Cung Tengah, tapi Cung Ancestor. Ya, Cung ini ya. Ini Ceng-ji, Ceng-de-ji ya. Tulis yang pandai ini. Nah, apa kalau misalkan kalau G-nya ini mengalami kekurangan. Kita sudah mengenal G, kita lihat kalau G kita kekurangan apa yang terjadi perwujudannya. Tubuh akan jadi lemah. Tidak ada nafsu makan. Nafas akan sesak. akan apa, doin, itu apa, geliem istilahnya. Bahasa Indonesia apa yang geliem? Ini saya karena orang Jawa Timur. Pusing gitu ya. Diare, berkeringat sopontan kayak tadi, karena tidak bisa menguasai WG-nya ya. Juga ada kelemahan tubuh anggotanya. Jadi, ototnya itu tidak bisa kuat. Ya, tidak bisa yang kerem luat itu tidak bisa. Itu ada kekurangan. Kalau kita suruh ngegem tidak bisa kuat. Tidak ada kekuatan. Berarti ada kelemahan di dalam G-nya. nah, kalau G-nya itu stagnan, apa yang terjadi? G kalau bisa macam-macam ya, ini saya bahas cuma dua aja, wis. G itu ada yang tenggelam dan lainnya, tidak saya bahas. Bahas yang kekurangan dan stagnan aja. G kalau stagnan itu kembung. Lekas marah, mudah emosi, perasaan murung, depresi, tersinggungan. Itu kalau stagnan, sedikit-sedikit ngomong baik-baik tersinggung dia. Loh, ini sensitif orangnya. Nah, jangan apa ya, jangan just ya orang, oh ini kurang baik ini temannya. Nah, kita diharapkan mengetahui TCM kita tahu, oh kasihan ya, dia mungkin G-nya lagi stagnan, kita amati. Kita bisa bantu dia, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga dari San Pao, yaitu pikiran. Zen. Tadi cing, esensi, G adalah energi, sekarang Zen. Zen itu adalah pikiran. Pikiran itu perpaduan dari G dan essence. Karena itu adalah fondasi dari pikiran kita. Jika G dan essence bertumbuh subur, pikiran kita akan bahagia dan semua organ tubuh kita dan hidup kita akan menjadi sehat. Jika G dan essence-nya habis, pikirannya akan menderita. Makanya ngelantur pikirannya. Ngomongnya kalau orang sedang tua, ngelantur. Orang lihat, oh pekun, pekun. Kita juga akan tua dan kita akan ngalami seperti itu. Kalau kita belajar DCM, kita akan tahu bagaimana membuat orang yang sudah lansia, yang sudah penurunan fungsi kita buat lebih sehat. Itu misi kita ya. Semoga ini jadi pencerahan bagi kita yang hadir, para fellow lain yang masih muda. Saya harapkan banyak yang muda juga bisa mengerti orang tua. Kita akan juga menjadi tua. Kita ingin juga membuat momen tak canggih. Senior kita, para orang tua itu bisa lebih sehat lagi dalam menikmati masa pensiun mereka di masa tuanya. Nah, ini saya gambarkan soal mata. Mata ini adalah jendela jiwa kita. Kalau kita ke Singsai, itu di sini mungkin hadir Pak Yopi, ya lain Yopi. Itu biasa Pak Yopi ini akan lihat. Kita datang ya. itu akan lihat matanya, cerahnya, itu bisa lihat semuanya. Kalau matanya bersinar, itu pikirannya terang. Itu ada hubungannya. Mata ini adalah jendela jiwa kita. Makanya ada yang bilang gitu ya. Dan mata kalau kita teropong, gining, kita bisa lihat di korneanya, itu dari bagian ginjal, paru, dan lainnya bisa lihat semua dari mata. Jangan dinamakan mata ini adalah jendela jiwa kita. Dari mata saja bisa lihat. juga dari wajahnya. Wajahnya kemerahan semua atau di pipinya. Terus lingkar matanya. Itu bisa dilihat semua. Bebirnya, warnanya, bibir ini hubungan dengan limpa. Ya. Jadi, semua bisa dilihat ya. Kalau di dalam pemeriksaan PCM itu cukup melihat dari cara jalannya. Bisa lihat orangnya keselio apa enggak. Ya. Ini waktu saya mahasiswa di Surabaya, saya terpesona sekali. Waktu itu saya melihat datang itu ke satu singsai di Kutisari. Orangnya sudah meninggal. Kalau enggak, saya sudah ke sana ingin belajar. Dia bilang, dari cara jalanmu saya bisa lihat kamu keselio di mana. Nah. Itu kalau yang memang sudah master ya. Bisa lihat dari cara geraknya kita bisa dibaca. Orangnya itu seperti apa. teori PCM atau Cung I ini sangat dalam. Nah. Berkaitan dengan Sen, di bahasa Mandarin itu ada ini cing. Cing itu yang tadi. Cing yang esensi. Bagi yang enggak bisa bahasa Mandarin, cing itu yang saya ingatkan tadi esensi itu tulisannya seperti ini. Sen ini adalah pikiran. Memang dalam bahasa Mandarin sen ini bisa berarti Tuhan. Tapi juga bahasa Mandarin itu luas ya. Tulisan satu bisa artinya juga banyak. Luas sekali. sen ini pikiran di sini. Nah, kalau di diartikan kalau bahasa yang ngerti bahasa Mandarin pasti tahu. Yang diartikan cing sen itu adalah kesadaran kita. Daya hidup kita. Mungkin kalau belajar Cung I ini kalau bisa Mandarin lebih gampang lebih cepat menerima. Orang-orang bule Mr. Giovanni Mr. Gabriel itu enggak bisa Mandarin. Tapi mereka mau belajar dan mereka mau mengerti akhirnya mereka tahu filosofinya. Janganlah berkecil hati tidak bisa tidak belajar. Lihat orang bule ini mereka belajarnya juga baru saja. Kesungguhannya belajar dia akan mulai mengerti filosofinya. Kalau orang Malaysia teman-teman Malaysia gampang belajar karena mereka semua bisa bahasa Mandarin. seperti itu seperti itu ya. Jadi kalau Cing Sen gabungannya berarti ya Cing dan Sen Cing Sen Maksudnya kesadaran ini ada masalah ya itu namanya Cing Sen Ping kalau bahasa mungkin Bapak Ibu yang tahu ingkai tahu Cing Sen Ping bagi yang kurang ngerti bahasa Mandarin Cing Sen Ping artinya gila ya mental kesadaran terganggu ada masalah. Nah tadi saya bicara soal emosi hari ini saya akan bahas soal liver karena berkaitan soal emosi ya ketika liver mempunyai cukup darah di kaki kita dapat berjalan tangan dapat memegang jari dapat mencengkram sorry ketiknya salah darah menyuburkan mata dan mendorong penglihatan baik membasai urat daging kelenturan tulang sendi ya kita ingat organ liver ini adalah salah satu dari U Chang 5 Chang 5 Chang dari organ padat di dalam tubuh kita tugas dari liver ini adalah gudangnya darah ingat Chang ini adalah warehouse gudang nah liver kalau yang baik juga akan mengatur soal height yang teratur dan sehat kalau kurang darah darah apa yang terjadi muka kita pucat mati rasa kebas pusing jantung berdebar kenapa kok jantung berdebar itu berarti kurang darah ya pusing mekebas rasa ketekan tidak enak di dada itu berarti darahnya kurang belum tentu hipertensi atau tekanan darah juga bisa kurang darahnya nah kita bahas aplikasinya tadi yang saya ungkapkan mengenai simptom yang terjadi di cabang ini gejala klinis yang ada kembung di perut depresi murung mual muntah nah kita bisa lihat kan dari emosi-emosi atau gejala yang ada kita bisa lihat kenapa ini ada yang tahu bisa dijawab di chat perasaan terluka menggumpal tenggorokan sulit menelan hai tidak teratur kembung di payudara rasa jengkel asi tidak cukup keluar mastitis ayo sebelum saya klik ini jawabannya apa bisa dilihat di chat di jawab di chat maksudnya apa ayo tadi kembung di perut melankoli saya sudah bahas di atas tadi ya bagi yang mengikuti pasti bisa jawab mual muntah perasaan terluka apa ayo kenapa ini ayo ada yang bisa jawab indivision nah stagnan ya bu Yani mengikuti rupanya ya presverum indivision oke tapi stagnan yang betul ya nah g-nya ini stagnan ya g-stagnan itu akan terjadi melankoli kembung tadi itu ya perasaan terluka itu ya nah ini ternyata asi yang tidak cukup keluar itu termasuk g-levernya stagnan nah bagi bapak ibu yang rencana mantunya menantunya atau anak perempuannya yang mau melahirkan disiapkan dengan baik ya jangan sampai keseimbangannya ini tidak balance mastitis mastitis itu dari ini ya masalah di payudaranya ya nah itu akibat dari g-nya stagnan oke ya kembali saya pagi ini hanya membahas putar ini aja di lever ya nah ini ada lagi ini yang tadi saya bahas di awal yang teman saya di awal itu kan apa ya semua normal hasil labnya normal semua normal semua gak ada diabetes gak ada kolesterol gak ada hipertensi semua normal tapi kok ada nafas sesak kepala sakit mual terus pahit rasa pahit di mulut ini kan mengganggu ya pusing gak isah tidur insomnia nah minggu lalu dua minggu lalu kita bicara soal insomnia kesesaan dada di perut batuk sakit kepala pusing wajah merah ini gak semua dia alami wajah merah enggak sih tapi ingin minum hangat-hangat rasa pahit di mulut urin gelap saya tahu dari mana karena tidak ketemu saya buat google form google form itu kan enak sekarang bisa kita gak ketemu ditanyai satu-satu suruh isi aja tinggal dicentang-centang keluarnya yang mana kita bisa analisa ya dari itu semua kita bisa lihat saya kok ini saya lihat dia ada masalah di sini itu berarti saya analisa sintomnya yang ada itu klinisnya adalah api levernya menyinggung paru-paru keren ya bahasanya ya api lever menyinggung paru-paru bagi yang tidak mengerti TCM akan kaget dengan istilah ini padahal artinya dalam sekali jadi api levernya itu menyala sehingga menyinggung paru-paru yaitu sesak nafas saya gak teriankan lebih dalam kalau bagi yang ingin belajar lebih dalam akan mengerti soal nanti di teori lima unsur ini saya jelaskan dia sudah ke dokter di cek USG genjil apa semua dokter mereksan gak ada apa-apa menghasil lab itu loh normal mulutnya pahit misalnya GERD ini GERD pasti GERD nah ini lambungnya kan sakit di lambung GERD ini kamu minum obat ini aja lambung kalau itu terjadikan sayang kalau memang keluarnya bukan di lambungnya padahal keluarnya di limpa eh sorry di hatinya levernya lihat dari G levernya yang stagnan tadi yang di slide sebelumnya dengan waktu yang cukup lama itu akan menimbulkan api hati ingat ini jadi kalau stagnan G nya itu terlalu lama itu akan menimbulkan api di hatinya nah kalau hatinya mau menjadi api bukan api betulan terbakar loh ya ini istilah fisiologisnya ya itu akan menyinggung lihat itu diagramnya kan hati ini dekat paru-paru ya api hati akan menyinggung paru-paru menjadi dia sesak nafas nah ini artinya apa sorry ini saya teruskan dulu api hati menjulang ke atas kalau hatinya sudah menjadi eh hatinya sudah berapi pasti dia pusing kenapa? karena api kan sifatnya naik terus memang G nya hati naik ke jantung ya tapi kalau jadi api kan namanya liar ekses gitu ya api menyalai di dalam kudoktan timur artinya sangat ekses nah ini tadi diagramnya satu yang nya naik berarti ada yang keseret jennya turun ya jadi organ-organ yang berkaitan disini lihat ini empedunya ini berkaitan kan di dalam lima elemen using unsurnya kayu kan lever dan empedu nah ya berkaitan satu terlalu naik satunya ketarik gak bisa turun tapi ketarik nah makanya timbul apa di kepalanya itu pusing kan karena stagnan keluarnya jadi pusing migren pusing ya nah kenapa kok nyigong paru-paru karena terlalu panas jenya paru-paru ini harusnya turun tidak berhasil turun kalau jenya paru-paru gak berhasil turun paru-paru ingat turunnya ke ginjal jenya kalau gak berhasil turun ke ginjal ya gak bisa nafas orangnya gak enak nafasnya ada yang terhalangi ya ini yang saya sebut perusahaan kita ada yang korupsi betul gak istilahnya korupsi uang ini turun gak jadi turun redananya gak masuk ke ginjal harusnya kamu setor ke divisi ini kenapa kamu tahan dan nanya kamu pakai dimana nah itu kalau ke perusahaan nah sini gak bisa turun akibatnya ginjalnya juga trouble dong ya nah ini tadi perwujudannya sesak nafas ya nah rasa pahit dari mana ingat tadi ginjal dan eh sorry liver dan empedu itu kan satu unsur kayu berkaitan jenya lever naik empedu itu kan harusnya turun ya ya empedu itu jenya normalnya turun lambung juga nah ini ketarik namanya terlalu semangat ini apinya ketarik ke atas makanya timbul rasa pahit di mulut tidak berhasil turun makanya pahit di mulut makanya kalau dokter ngomong itu gerd dari lambung ternyata ya ada betulnya karena empedu ini juga lewat lambung tapi yang diobati bukan lambungnya dong empedunya ini ya rasa pahit di mulut jadi kerasa haus gak enak harus suka minum hangat teman saya ini nah terus juga pahit rasanya karena dari empedunya nah juga g-nya ginjal ini kan terima g dari paru gak bisa turun ginjal ini juga menerima dari atas dan menurunkan ke bawah nah paru-paru berhubungan dengan usus besar paru-paru terganggu karena elemen paru-paru dan usus besar itu sama paru-paru adalah logam ya elemennya sama logam paru-paru kan jin yangnya adalah usus besar paru-paru masalah kerjanya dia akan paru-paru induknya ibu anaknya aja kena anaknya jadi hubungan ibu anak kalau di TGM paru-paru kena usus besarnya kena makanya jadi konstipasi ginjalnya itu kena karena kurang nutrisi dari paru-paru maka anaknya ginjal kena yaitu kandung kemi makanya urinnya jadi gelap warnanya dan kurang lancar jelas sampai sini ada yang ditanyakan di slide ini ini gambaran yang mewakili ya disini kalau ada yang ditanyakan bisa di nah jangan khawatir bapak ibu dan teman saya juga kemarin sudah saya beritahu jangan khawatir dia khawatir sekali nanti khawatir paru-parumu tambah masalah jadi terus khawatir jadi ada caranya untuk menyelesaikan di dalam TGM ada titik-titik aku puntur bagi bapak ibu fellow lion yang tidak pernah kesingsai nah saya ini cukup langganan kesingsai tapi saya langganan ke duena duenanya itu aku pressure di titik-titik aku pressure saya belum pernah kesingsai aku puntur tapi ke kesingsai yang khusus totok darah istilah saya ini saya totok darah aku pressure nah titik LV3 ini adalah titik lever 3 titik hati ada di kaki ini itu membersihkan api lever tempel disini untuk menenangkan api lever titik ini untuk menenangkan berhubungan dengan jantung perikardium nanti saya bahas satu-satu disini adalah titik lever posisinya disini seperti ini nah satu-satu saya bahas jadi kalau titik ini titik P6 namanya ini saya beri gambaran singkat supaya bapak ibu yang tidak tahu TCM jadi ada titik seperti ini kalau kita tahu luar biasa saya cukup senang tahu titik-titik darah ini kita bisa mengobati diri kita dengan lebih baik nah titik P6 ini adalah singkatan perikardium perikardium itu adalah kalau digambarkan selaputnya jantung ini ya selaputnya jantung perikardium kalau bahasa Mandarin namanya nekwan inner past pintu dalam namanya saluran dalam maksudnya menghubungkan dalam ini kalau kita stimulasi di titik ini itu akan menggerakkan ji dan darah di dada kita juga bisa menenangkan pikiran kita mendorong tidur mempengaruhi perut atas jadi ini juga mengaruhi ji perut di tengah ini ya jadi juga bisa mengobati ini leher yang sakit di belakang kepala terutama memelihara masa height yang teratur bagi ada anak atau menantu yang heightnya tidak teratur bisa bisa stimulasi di titik ini nah titik LV3 itu titik utama lever di saluran kaki yang merah ini ya ini untuk membersihkan api lever ini biasa dipakai untuk saluran lever yang ekses menundukkan yang lenya lever menenangkan kejang urat pengurutan kejang otot juga bisa dipakai untuk menenangkan pikiran ketegangan saraf dalam hal ini biasa dipakai dengan titik hegu yaitu yang di tangan ini nah cukup jelasin titik last intense last intensis LA itu last intensis ta chang su jadi titik usus besar ya ini mengusir angin dari wajah biasanya nah sekarang titik paru-paru LU7 LU7 ini merangsang turunnya ji paru-paru tadi kan tidak bisa turun nah di stimulasi disini ji-nya bisa turun karena tadi ditundukkan ayo paru-paru turun pakai titik ini gitu ya supaya bisa menutrisi ginjalnya perlu yunji-nya dari paru kirim ya ke ginjal supaya juga fungsinya sikulasinya naik turunnya normal jadi ji-nya ji pertahanannya kembali normal kenapa disebut menguntungkan kain dengkem nih ya hubungannya tadi ya dengan ginjal kandung kemi anaknya ginjal ibunya masalah anaknya pasti kena komunikasi dengan hidung dengan usus besar ini yang pasti karena paru-paru kaitannya dengan organ luar yaitu dari hidung paru-paru kenapa dengan usus besar karena satu elemen paru-paru masalah usus besar pasti ada masalah karena satu elemen ibu dan anak namanya di dalam five elemen itu hubungan yin dan yang mengobati bersin kesumbatan hidung beraya itu bisa di LU7 mengobati indera pensiuman nah covid ini kan menghilang hilang indera pensiuman bisa distimulasi di LU7 titik paru-paru 7 ini juga bisa dipakai untuk mengobati sakit kepala nah seperti ini bapak ibu kalau tadi yang saya ceritakan soal duena itu akupressure ini ya di dalam cung'i ada macem-macem duena ini yang pijet bukan pijet untuk nyaman-nyaman yang di mana itu biasanya apa namanya itu yang pijet apa ya saya lupa namanya tapi benar-benar yang sifu yang memang bisa tahu titik-titiknya refleksipun itu termasuk duena tapi refleksi itu kan refleksi kaki namanya refleksi lah kalau bapak ibu tahu itu kan harus orang yang master lihat tadi titiknya kalau salah titik bagaimana tambah masalah gitu ya nah itu pijet namanya duena juga kita ada food terapi terapi makanan oh aku gak makan nasi aku makan buah-buah sayur itu namanya food terapi juga ada cupping dan kuasa kuasa itu pakai batu itu kayak kerokan itu namanya juga ada terapi herba di dalam TCM dari jamu-jamu biasa untuk menambah yang ji yangnya ginjal ini jamu kita perlu juga menyeimbangkan jinnya yaitu kita pakai akupangcure akupangcure ini bisa mentonik yang dan mentonik ying nah di pagi ini saya fokus di akupangcure nah nanti akan dijelaskan oleh lion sony mengenai penerapannya memakai sticker nah sekarang berita baik bagi fellow lion yang takut dengan jarum bisa pakai sticker sticker aku puntur saya tidak membahasakan koyok karena kalau koyok ngomong koyok ini kesannya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh jadi hanya sticker ini adalah alat kesehatan tidak ada sesuatu yang masuk tinggal ditempel aja disini nah disini dan disini itu bapak ibu silahkan dari titik-titik yang ada jangan khawatir kalau ada yang mengalami soal tadi itu aduh tangan kok tebas gak ada rasanya ya apa ini rasa pahit ada yang tanya kemarin rasa manis masalah juga loh rasa manis di mulut itu ya kok gak makan apa-apa kok terasa manis ya mulutnya ya nah nanti saya jelaskan itu oke terima kasih sekian penjelasan saya maaf kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya saya berusaha semakin presentatif dalam menjelaskan sehingga bapak ibu lebih mencintai dan mengetahui soal cung i TCM ini sehingga bisa menjelaskan ke orang tua ke anak saudara lainnya dengan lebih baik ya terima kasih selamat pagi dan waktu selanjutnya saya serahkan ke klien Irina sebagai host terima kasih terima kasih terima kasih lihat kejala-kejalanya yang secara medis belum kelihatan tapi secara tradisional jenis medicine cung i itu sudah kelihatan dan kalau lebih dini kita sudah melihat ini ada gejala ini ini ada gejala ini kita bisa mengatasi langsung kita bisa mengatasi sendiri itu loh mandiri kita mengatasi sendiri itu yang luar biasa yang selama selama ini kita belum menyadari ya bahwa kita bisa menyembuhkan diri sendiri secara mandiri oke kita akan lanjut ya karena waktu sudah berjalan terus Pak Lion Sony akan memberikan penjelasan mengenai sticker tadi ya sticker dari yang tadi Lion Jason bisa sebutkan dengan line stick dengan sticker itu kita bisa self-healing itu silahkan Lion Sony untuk mempersingkat waktu oke selamat selamat siang fellow Lion semuanya nah pada tadi sudah disampaikan oleh pekan saya yang menyampaikan masalah curing dan healing sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik tanpa menggunakan obat-obatan disini bagaimana kita bisa belajar hidup sehat itu dengan curing and healing tadi nah kita sudah beberapa minggu kita menyamakan dengan produk-produk hari ini saya akan sampaikan secara singkat aja apa yang dilakukan dengan produk yang kami kenalkan yaitu produk dari LiveWave saya sharing udah udah lebih jelas nah seperti ini produk dari curing dan healing itu adalah teknologi barat dan timur yang kita kenalkan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh rekan saya oleh fellow Jason nah saat ini apa yang saya lakukan untuk membuat kita lebih sehat menggunakan yang namanya healing tadi bukan curing kita ada produk yang disebut LiveWave LiveWave itu adalah fototerapi atau lebih gampang kita menyebut sebagai acupet karena acupunktur pad ada acupunktur ada acupresur sekarang kita pakai dengan acupet apa berbeda masing-masing acupunktur salah satunya dibunggang jarum banyak orang takut dengan jarum acupresur dia hanya dengan bahan jari dan lain sebagainya tapi tetap perlu keahlian khusus dan acupet tidak perlu keahlian khusus kita bisa memanfaatkan dengan baik dengan cara mudah sederhana nah seperti ini acupet itu acupet fototerapi ada dua macam ada yang positif ada yang negatif ada yang cuma single kebanyakan single hanya dua yang menunjukkan seperti ini nah fototerapi PET itu bagaimana cara kerjanya tubuh kita itu sebenarnya memancarkan panas dalam bentuk sinar inframerah dan PET itu dirancang untuk menyebabkan cahaya inframerah tadi ketika ditempatkan pada tubuh dia memantulkan panjang gelombang itu tersebut mempengaruhi sel tubuh kita dan membuat biokimia di dalam tubuh kita dan membuat biokimia di dalam tubuh kita merupakan menjadi sesuatu yang berguna panjang gelombangnya berbeda walaupun PET-nya sama kelihatannya nah proses ini itu adalah dia merangsang titik tertentu pada kulit yang memberi sinyal tubuh untuk menghasilkan manfaat kesehatan yang unik dari live bed jadi manfaatnya itu sangat unik dan itu yang kita hanya satu-satunya sampai hari ini di dunia kita gak ada saingan gak ada karena produk-produk ini semua sudah mendapat patent nah ketika patent itu ada dalam butuh 30 tahun untuk boleh digunakan oleh orang lain semua produk yang dipaten bukan mereknya tapi adalah sistemnya teknologinya sudah dipatenkan setelah lupa nah ketika produk itu sudah mendapatkan di Amerika khususnya dan di banyak negara sudah dipatenkan artinya produk itu sudah teruji kualitasnya dan kemampuannya jadi gak perlu dikhawatirkan lagi kalau gak kita mungkin mendapatkan patent nah tadi sudah sebagian mengenai acupat nah kita ada beberapa macam jenisnya ada energi karena kita butuh energi untuk meningkatkan energi di dalam tubuh kita kita butuh stem cell untuk menjadi sehat stem cell kita kalau semakin usia kita maka proses stem cell kita akan semakin turun nah kita juga perlu bagaimana mengurangi mengurangi apa namanya peradangan di tubuh kita untuk mengurangi stres kita kadang-kadang stres itu tanpa kita sadarin perusahaan organ tubuh kita bagaimana memperbaiki sel sel-sel tubuh karena sejalan dengan usia produksi karnausin dalam tubuh kita itu menurun ketika menurun maka produk sel-selnya juga menjadi lemah glutathione glutathione itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk menjaga ketahanan tubuh kita khususnya saat ini di masa pandemi segala macam untuk detox dan lain sebagainya oke saya lanjutkan lagi nah ini Bapak Ibu produknya seperti ini adanya ya energi itu meningkatkan energi terangkan sel untuk anti-inflamasi syarat untuk syaraf dari eon glutathione untuk antioksidan mau tidur pulis mau ngontrol nafsu makan atau kontrol berat badan itu ada di sini mau meningkatkan stem cell juga ada biasanya stem cell orang disuntik dimakan dan lain sebagainya belum tentu itu aman karena apa? karena dari bahan yang diluar nah semua apa yang kita tawarkan di sini adalah semua itu menggunakan homeopathy karena tadi kalau sampaikan healing healing itu biostasis kita ada biostasis dan menggunakan homeopathy itu sarana untuk memperbaikin tubuh kita nah ini kita sebut di sini lagi energi itu mendorong G meridian organ meredakan nyeri ice wave itu ice wave itu ditempel dimana saja itu nyeri segera hilang dan membuat G kita menjadi lebih bagus menurunkan asam urat radang sendi dan orang kesleu orang kesleu ditempel dengan ice wave pun dalam waktu singkat kesleunya hilang dan ini beberapa kali saya mengalami orang-orang habis main badminton kesleu jalannya pinjang-pinjang ditempel hanya dalam hitungan menit kesleunya hilang sakitnya hilang jalan tidak pinjang lagi hanya hitungan menit ini berapa kali saya melakukan hal ini untuk G energi dengan energi itu kita bisa menambah energi kita dengan sangat luar biasa baik itu nafas kuat jalan kaki dan lain sebagainya nah tadi diselaskan panjang lebar menaik titik-titiknya kita ada tahu ini adalah lima unsur yang kita perlu beresin di dalam tubuh kipa kalau kita membuat lancar ini ini adalah titik dari unsur air yang kita perlu bereskan itu adalah ginjal dan kandung kemi ini untuk lever dan pedu itu pakai di sini jantung di sini nah ketika lima unsur ini kita seimbang kita bersihkan semua jalur-jalurnya maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat Bapak-Ibu yang belum pernah coba silahkan coba pakai ini dengan energi enhancer yang dipakai hari pertama di sini hari kedua di sini ketiga keempat kelima Bapak-Ibu kan merasakan manfaatnya dan akan merasakan sesuatu yang aneh dan luar biasa yang tidak biasa ada orang ketika menggunakan ini yang tadi tidak suka makan menjadi doyan makan lagi orang pakai ini tiba-tiba dia bisa buang-buang air tapi buang airnya sekali lagi bukan diare ya buang air lebih banyak bahkan menimbulkan efek bau yang luar biasa kencingnya pun bau tapi masing-masing orang berbeda efeknya ada yang keringitnya bau kenapa detoks semua racun dikeluarin dari tubuh kita itu hanya dalam 1-2 hari setelah itu lewat selesai badan kita pasti menjadi lebih ringan nah lima unsur ini yang diperlukan dan ini yang diyakinin oleh oleh apa namanya TCM dan ini digunakan kalau pakai jarum kita susah repot kalau ini kita tinggal tempel di titik-titik ini setiap hari selama lima hari Anda akan merasakan bahwa manfaat tubuh kita menjadi set jadi detoks tidak harus pakai yang macam-macam detoks cukup ditempel mudah dilakukan sendiri di rumah tanpa harus diet tanpa harus ini dan itu manfaatnya luar biasa buat diri kita sendiri ini yang dan boleh dicoba dan silakan buktikan bahwa detoks dengan live wave itu mudah gampang dilakukan efeknya luar biasa nah uji klinis semua produk-produk kita itu sudah melalui proses uji klinis makanya bisa mendapat hat-hati ini uji klinisnya penelitian penanya EON EON itu diuji klinis pada 20 orang dan kelompok A dan kelompok B yang satu ditempelin di CV17 yang satu lagi ditempelin di CV17 hasilnya apa yang pertama tadi yang A3 digunakan 3 hari per minggu 3 hari per minggu perbaikan pada klinis adrenal dan hipotalamus menjadi lebih baik nah di kelompok B ketika diklinis 5 hari dalam per minggu perbaikan terjadi adalah banyak hati tiroid usus pancreas semua itu mengalami perbaikan penggunanya berapa lama setiap hari hanya 12 jam dalam 5 hari itu hasilnya seperti ini dan ini semua adalah melalui penelitian uji klinis tidak hanya di lab live wave tapi di lab perguruan di Amerika di Jepang di India di Eropa dan di Australia di banyak negara melakukan uji ini bahwa ini adalah benar adanya nah ada juga metode yang kedua dengan 24 orang diuji dan ini hasilnya juga fokus mentalnya meningkat ada penurunan penurunan nyeri dan yang konsisten dilakukan peningkatan subjek peningkatan energi pada 79% subjek jadi dengan menggunakan ini hasil manfaatnya luar biasa analisa termalnya adalah terjadi rebalancing rebalans penyeimbangan kembali dari sistem sarapotunum pada mayoritas subjek baik pendinginan maupun penghangatan ini ujinya jadi semua melalui nah ini pada uji yang lebih banyak lagi dengan 50 orang di CV6 CV6 itu adalah dua jari di bawah pusat kita hasilnya apa? ini ya orang yang pakai PET dan yang pakai PET 20 menit semua ada melalui berbagai macam dengan placebo dengan blind test 60% mendapat kelegaan di dalam 20 menit dengan tingkat kisaran 2 sampai 50% bukti tiap orang mengalami relaksasi yang berbeda penggunaan ELF selama 20 menit membuat respon parasimpatis lebih kuat sehingga terjadi tercipta kondisi relaksasi dari berbagai macam skala makin lama ditempel makin nyata efeknya dibanding dengan placebo ini hasil uji klinis jadi bisa dipertanggungjawabkan ini kalau ditempelkan di CV14 meningkatkan saraf autonom CV14 itu adalah pertemuan dari 6 titik yang tangan dan kaki dan 6 di belakang leher kita itu pertemuan itu ketika kita menggunakan itu itu mengangkat energi di meridian yang menjadi tonik yang full yang dijelaskan rekan saya tadi menguatkan Qi juga yang Qi berat tubuh kita mencegah masuknya menjernihkan panas yang area kepala jadi nyeri, pusing itu bisa diselesaikan ditempel di sini itu dia akan menurunkan karena dia sedasi menurunkan ketegangan mengurangi inflamasi dan lain sebagainya untuk mengurangi keluhan-keluhan psikomatis itu cukup ditempel di situ di titiknya gampang sekali Bapak-Bapak-Buk kalau kita nondukkan kepala di leher kita itu pasti ada jendolan dan ditempel lepas di bawah jendolan itu hasilnya luar biasa sekali nah ini uji klinis untuk karnosin karnosin ini ada di tubuh kita dibuat oleh tubuh kita sendiri dia dikenal sebagai D-Peptida karena di dalamnya ada dua asam amino yaitu alamin dan histidin set antioksidan kuat yang bekerja mengikat pratikal bebas terutama pada otot jadi di sini eon juga bisa mengikat pratikal bebas dari suci yang berbeda karnosin itu pada tingkat otot jantung dan otak kita perlu menjaga itu anti-glaceting nah ini semua adalah uji coba yang dilakukan nah kita lihat lebih jauh lagi di sini ketika diujikan 20 orang 20 orang ditempel di CV17 dan CV6 CV17 tetap di dada CV6 dua jari di bawah pusar pengukuran menggunakan EIS elektrointersticeal scanning penempatan selama 12 jam per hari dalam 3 hari seminggu jadi 3 hari seminggu Senin Rebu Jumat digunakannya 95% subjek mengalami peningkatan fungsi organ luar biasa baik di ginjal kiri kanan adrenal hipotalamus PET membuat peningkatan fungsi organ sehingga anti-aging anti-penuaan pun terjadi tidak ada efek samping yang dilaporkan selama uji coba ini uji coba kedua karnosin adalah untuk meningkatan fleksibilitas tubuh kita sendiri stamina kita ditempel di tempat yang sama juga melalui orang yang berbeda hasilnya apa subjek dengan kondisi kesehatan normal tidak ada riwayat narkotik segala macam hasilnya semakin lama menggunakan PET karnosin hasil menunjukkan peningkatan performa kekuatan tubuh tempat terlihat hasil sama pemakaian seminggu di dua titik meridian menunjukkan peningkatan fisik dan performa atletik ini sudah uji coba jelas bahwa dengan menggunakan ini sebagai orang atletik ditambah dengan energy enhancer itu hasilnya luar biasa ini usi coba ketiga dengan metode EIS tadi di titik yang sama dengan orang yang berada dan range usia ini lebih tua 57-76 tahun 61 tahun jadi orang relatif usia senja sudah ini usia indah sekarang namanya hasil pengukurannya menunjukkan perbaikan arah parasimpatis dengan kadar stres yang turun di dalam detak jantungnya nah kita kan perlu menjaga jantung dengan menggunakan ini jantung kita menjadi lebih sehat pengujian dengan berikoko menunjukkan peningkatan fungsi penelaran memori kecepatan jadi fungsi kognitif kita diperbarui disegarkan dengan menggunakan karosin karena karosin tubuh kita akan diproduksi dalam tubuh semakin tua umur kita semakin bertambah semakin menurun semakin menurun nah dengan ditempel dengan karosin life with karosin maka kita bisa memperbaikin fungsi kognitif kita daya ingat kita menjadi lebih baik organ-organ kita pun menjadi lebih baik jadi secara gambar jelasnya karosin itu adalah meningkatkan stamina 125% dalam pikaminmu memperbaikin otot dan membuat lebih lentur kenapa? karena dia membakar dan membuang asam laktat yang ada di otot sehingga otot kita menjadi lebih lentur mencegah kerusakan DNA meningkatkan kekuatan menjadi lebih seimbang tadi saya sebutin meningkatkan merindungin otak anti-peradangan anti-penuaan meningkatkan sifat bioelektrik organ ini luar biasa mempercepat penyumbuhan luka saya mengalami sendiri ketika luka cukup ditempel ditempel dengan karosin saya jatuh naik motor dengan karosin ditempel disitu siang-siang kecelakaan malam paginya sudah menunjukkan penutupan luka penutupan luka namun untuk lebih cepat saya tambah lagi dengan X39 mengurangi kerutan pada wajah kulit itu kalau digunakan bersama-sama dengan eon dan glutathione karena tiga produk itu disebut sebagai anti-penuaan saya lanjutkan dengan glutathione glutathione ini dikenal sebagai master antioksidan tapi dengan adanya sekarang kondisi lingkungan kita maka glutathione ini harus bekerja keras padahal produksi tubuh kita semakin hari semakin menurun glutathione diproduksi dari hati di sel-sel-sel dan di otak nah glutathione ini juga disebut sebagai tripeptida karena ada tiga jenis asam aminon disini adalah L-cysteine glycine dan L-glutamide ada tiga jenis ini yang ada di lantuk kita sejalan dengan usia produksinya semakin menurun membuat kita gampang sakit gampang terus kena virus dan lain sebagainya jadi banyak orang menggunakan suntikan obat-obatan padahal melalui uji klinis orang yang melakukan suntikan itu hanya bertahan beberapa jam saja sudah lewat gitu ya hilang dan kalau menerus-menerus dengan suplemen obat-obatan dalam satu bulan itu hanya akan menaikkan kadar glutathione dan adioxidan itu paling 15-20% nah manfaat yang lain adalah mendingankan pesoriasis kita tahu pesoriasis kulit yang putih-putih itu itu bisa diperbaikin kenapa? karena glutathione itu dia punya kadar kolagen yang kuat dia bisa memperbaikin kursi kulit-kulit kita melawan radikal bebas yang selalu ada karena glutathione nya cukup lumayan cukup tinggi karena dengan menempel glutathione ini itu dalam 24 jam akan meningkat sampai 300% hanya dalam 24 jam menjaga kesehatan jantung itu pasti menjaga kesehatan kulit pasti karena kolagen mencegah kerusakan sel-sel hati karena diproduksi itu glutathione adanya di hati hati kita memkuat mengingkatkan efektivitas insulin kita khususnya buat mereka yang diabetes yang gak diabetes pun tetap menjaga ini dengan glutathione yang bagus insulin kita stabil maka kita tidak menjadi diabetes meningkatkan mobilitas penderita arteri perifer ini bisa ditingkatkan gejala Parkinson fibrosis kistik meningkatkan efek kemoterapi bukan buat orang yang cancer saya baru wajar lagi yaitu satu artikel dari jurnal itu glutathione itu sangat bagus buat orang yang mau atau sesudah menjalanin kemoterapi pada pasien kanker meningkatkan daya tahan tubuh ini saya simpan sedikit pengalaman cerita testimoni ketika seseorang yang difurnish dengan tujuh tumor dia kena kanker payudara metastasis sampai di otak ada tujuh tumor di kepalanya tujuh tumor di kepalanya dengan menggunakan pet life wave kebetulan saya yang meyakinkan dia untuk menggunakan pet life wave ini orang Malaysia saya kemarin terima hasil MRI nya adalah dua hilang resolve hilang lima ukurannya mengecil dengan produk-produk life wave yang digunakan dan itu hasilnya jelas karena itu hasil lab dari MRI yang saya terima kopinya dari yang tersebutan dan dia senang sekali istrinya bisa dipulihkan hanya dengan pet yang tadinya dia enggak yakin masa iya masa bisa ternyata itu berhasil dengan baik ini peningkatan glutation itu 300% makanya dimana gampang di titiknya di brosur ada gambar-gambar di titik mana tadi tekan saya Jason sudah menjelaskan bahwa LV dan segala macamnya kita akan menjelaskan lebih jauh ini pentingnya menghadapi penyakit gangguan metabolik cancer nah khususnya sekarang di masa pandemi mari kita jaga kesehatan kita dengan meningkatkan glutation bagaimana pakainya ditempel di leher itu saja setiap hari kita puji Tuhan Alhamdulillah kita selama ini terhindar dari covid ya walaupun kita aktif kemana-mana ini uji klinisnya uji klinisnya ini sama dengan tadi digunakan 7 hari seminggu 12 jam hasilnya signifikan signifikan menunjukkan untuk hati kandung berdu khusus kelenjar adrenal hipotalamus kelenjar pitua titari dan veris signifikan untuk organ pankreas ini menunjukkan apa buat orang diabetes ini dia sangat bagus menggunakan ini tapi tentunya kita tidak bicara diabetes tapi kita harus menjaga tubuh kita secara holistik karena kita mau sehat sehari sebulan setahun atau selamanya semua kembali ke kita ayo kita jaga tidak harus dengan obat-obatan walaupun kita tidak melarang orang minum obat karena kita bukan obat life-way bukan obat dan life-way tidak membuat klaim untuk penyembuhan tidak karena yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri malu ipad yang membantu menyelesaikan penyebab gejala dalam tubuh kita ini uji yang diambil dari tes yang terendah itu peningkatan GSH-nya 264,6% ini yang cantumkan dari terendah kalau kita lihat angka yang tertinggi dari sasil tes yang saya lihat itu sampai 420% peningkatan GSH-nya luar biasa sekali tapi kita cantumkan hanya yang paling rendah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita ngomongnya yang paling kita ambil yang konservatif saja paling rendah seperti ini artinya luar biasa ini yang diuntungkan dengan menggunakan PET tidak terjadi overstimulan terhadap jadi gak usah khawatir dengan PET itu akan terjadi overdosis tidak akan pernah karena fungsinya adalah menyeimbangkan menyelaraskan ini produk X39 ini mengaktifkan stem cell meningkatkan stamina fisik anti-inflamasi meningkatkan Tepida tembaga dengan peningkatan ini maka dia akan merasa pembentukan stem cell yang baru stem cell yang sudah mati dia akan dibuang dia akan menggantikan yang baru kalau suntik stem cell biasanya di titik-titik yang sakit kalau ini tidak usah ditempel dimana saja dia akan bekerja mencari memang kalau ditempel yang dekat lokasi yang kita butuhkan dia akan lebih cepat bekerja hasilnya jadi merangsang pengembuan syaraf kolagen elastin perbaikan jaringan kulit palu tadi saya bilang luka ketika dikasih konosin karena konosin itu adanya di lapisan tisu lapisan tisu tertutup ditambah dengan X39 maka luka akan cepat sembuh orang bekas luka parut ditambah dengan itu hanya dalam beberapa hari hilang bisa hilang luka parut itu biasanya susah hilang dengan X39 itu kita membuktikan banyak orang bisa hilang anti-inflammasi mengurangi kerusakan agresi dan pada jaringan yang di X39 juga itu Bapak Ibu kita menggunakan Velo Lion menggunakan X39 buat energi kita lebih sehat lebih kuat buktikan dalam 7 hari untuk orang-orang yang ingin kelihatan lebih cantik lebih halus menggunakan ini di dalam 2 bulan orang umur 92 tahun itu kerutanya menjadi hilang dan ketika digunakan 6 minggu berturut-turut maka vaskuler kita akan menjadi lebih mudah 2 tahun itu uji klinisnya ada 6 minggu berturut vaskuler kita menjadi lebih mudah artinya apa? jantung kita menjadi lebih sehat karena kalau organ-organ kita lebih mudah dari umur kita jadi kalau kita bicara kita boleh berumur 80 tahun 100 tahun tapi bagaimana tubuh kita tetap jadi mudah nah itu dengan life-life product ini ini adalah silent night silent night itu bagaimana kita bisa di deep sleep bangun pagi lebih enak mengurangi ngorok yang menganggut tetangga kita nempelnya gampang juga orang-orang jet lag itu bisa pakai dengan silent night ini SP6 adalah meningkatkan program penurunan berat badan dengan mengurangi nafsu makan mengatur hormon buat mereka ya Pak khususnya buat yang masukin masa menopause itu biasanya hormon terkontrol tapi dengan gunungan SP6 di SP6 seperti di gambar ini itu akan mengendalikan hormon-hormon menjadi baik mengembalikan kelenjar hipotalamus nah tentunya saya masuk ke orang mau tahu harganya seperti ini saya enggak panjang lebar tentunya dengan paket yang seperti ini nanti kita bisa bahas-bahas lanjut saya akan masuk aja bagaimana beli tidak ada paket ini saya enggak lihat seperti apa ini Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh kami ada di Kelapa Gading di atas Rukan Arga Gading Blok B nomor 7 dan 8 di lantai 5 untuk mendapatkan informasi lebih jauh ingin mencoba demo ditempelin di mana ada keluhan-keluhan silahkan datang kami tunggu kami buka setiap hari Senin dan Selasa di hari-hari lain bisa dengan perjanjian karena biasanya hari lain kami mengunjungi orang-orang kalau ada yang mau datang kita akan atur jadwalnya kembali bagaimana mungkukunya di bawah sini ada nomor saya nomor saya dan Ibu Nining Ibu Nining dan dua nomornya bisa dihubungi dan di sini juga ada Bapak Ibu atau fellow lain yang ingin dapat informasi lebih jauh kita ada website bisa ada foto di QR sini atau ke YouTube banyak informasi-informasi yang kita sediakan di sana bisa dipajarin dan terakhir tentunya ini sudah lewat ya terima kasih untuk sediaan mengikuti seminar klien Jakarta Gading LW LW itu live brief sebetulnya terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke Ibu Irina terima kasih Lian Soni Lian Soni yang sudah menjelaskan tentang patch yang dengan mudah kita tempel ini waktu sudah jam 11 jadi di sini ada satu pertanyaan chat kita jawab yang ini saja mungkin dua minggu lagi ke depan kita bisa lebih panjang waktunya kita bisa lanjut untuk di dua minggu ke depan kali ini kita jawab yang ini aja yang dari Lian Maria Guirina kalau Gertz sudah dua tahun bagaimana mengatasinya ini Lian Jason atau Lian Soni bisa bisa bantu untuk menjawab Lian Jason kali ya dengan tradisional Chinese medicine Lian Jason Gertz ya terima kasih Lian Irina yang tanya tadi Lian Maria Gert soal Gert itu kan masalah reflux dari asam lambungnya ke atas Gert itu yang jadi masalah adalah spincher katup di dalam lambung itu ada dua satu yang di atas ini ada yang satunya di lambungnya itu ya nah itu yang masalah yang mana nah itu harus dicari dulu kalau soal itu kan kelemahan kalau betul memang Gert bukan karena kayak tadi ya tadi kan teman saya kerasa pahit Gert itu juga sama sih kerasanya kan pahit gitu ya nah teman saya ada masalah lambung tapi dokter ngomong dia Gert padahal api levernya nyala sehingga membuat empedunya itu ikut kenaik jadi cairan empedunya itu kalau dilihat di endoskopi bisa kelihatan itu hijau itu acara empedunya itu yang membuat pahit gitu ya nah kalau memang ini betul Gert jadi ya di live wave ini ada namanya X39 itu bisa diharapkan untuk meregenerasi spincer itu tadi gitu sambil dengan II maksudnya yang move energy tadi itu untuk membuat tetap lambung ini G-nya turun ke bawah cukup ditempel aja di CV12 itu nanti terus nanti distimulasi di titik tadi itu yang saya kasih presentasi di B6 bisa itu kan mengatur G-nya perut jadi supaya tetap turun ke bawah stomat ini lambung itu turun ke bawah bukan ke atas dibantu dari G diatur kebetulan live wave bisa ada unsur menstimulasi stem cell bisa regenerasi ditempel di daerah yang tengah itu juga seperti itu lain Maria semoga jelas ya ini ada pertanyaan lagi oke makasih ya lain Yesen ya sama-sama lain Maria satu lagi deh dari lain AVW Dita bagaimana mengobati masalah gangguan tiruid tak bergejala dan terganggu namun ada kecenderungan ada di kista di daerah tiroid jadi untuk TCM itu intinya di keseimbangan balance energinya ya jadi kalau ada tumor ada tumor itu terjadi dari apa sih tumor itu terjadi dari G yang stagnan akhirnya dia membentuk suatu tumor nah seperti itu jadi dilancarkan dulu semuanya dan kalau memang ada kista di dalam tiroid itu urusannya nanti kedokteran barat tapi kalau di kedokteran timur kita lebih menyeimbangkan jalurnya ya misalnya dia jangan sampai pusing apa apa namanya itu vertigo dan lain sebagainya keluhan-keluhan itu disehatkan G-nya itu yang pasti ada stagnan kalau orang yang ada kista seperti itu klien Afi terima kasih ini karena waktu sudah mendesak karena masih ada zoom-zoom lain-lain maka yang ingin bertanya bisa bisa kontak dengan 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 atau dengan saya atau dengan Pak Sony Lion Sony Lion Jason bisa kasih W-nya di sini Lion Sony bisa kasih W-nya di chat untuk mempersingkat barangkali masih ada yang ingin bertanya Lion Sony Lion Jason tolong di chat tolong kasih W-nya karena ini kan sudah jam 11 tolong di chat nomor Lion Jason Lion Sony tolong di chat nomor W-nya supaya supaya kalau ingin bertanya bisa ke Lion Jason dan Lion Sony atau mau ke saya juga boleh sudah ditulis Lion Sony Lion Sony tolong ditulis di chat karena waktunya sudah jam 11 dan masih ada klub klub hari ini ada 4 klub ya ya Pres Emilia dari Padang terima kasih Pres kita kolaborasi hari ini ya mengadakan acara ini ya Lion Sony sudah belum ya oke ya terima kasih ya fellow Lion bisa dicatat ya nomor W-nya ini ada chat dari Lion Jason ya manajemen tubuh ya oke jadi kalau ada yang ingin bertanya bisa dengan Lion Jason atau Lion channel atau dengan saya nah tiap dua minggu sekali kita adakan acara seperti ini nanti linknya bisa di kami siar Pres Vero biasanya yang siar kemana-mana nih ya jadi hari ini kita tutup dulu kita akhiri dulu kita sambung dua minggu lagi ya salam sehat buat semuanya Pres Vero Lion Jason Lion Sony Pres Amelia terima kasih juga fellow Lion semuanya terima kasih buat bergabungnya di acara kita salam sehat selalu salam sehat selalu mohon berkati salam pengabdian oke selamat